Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Jangan lupakan Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Itu sempat ketemu Padahal niatnya sama dengan kita Tetapi Ada yang sudah dipanggil oleh Allah Sudah habis masanya di dunia Ada juga yang mungkin sakit Ada juga mungkin yang Tidakmungkinkan Karena beberapa faktor Kita bersyukur Karena kita dalam keadaan sehat Itu poin pertama Sehingga kita bersyukur kepada Allah Yang kedua Salawat dan taslim atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi yang Diutus oleh Allah Yang mana Allah itu kita ketahui Adalah maha benar Maka yang pilihannya itu Adalah juga maha benar Maka kita yakin Bahwa Rasulullah itu Memberikan contoh kepada kita Yakin bahwa itu adalah Maha benar Karena itu yang pilihan yang maha benar Maka untuk selamat kita dunia akhirat Ya tentu mencontohi Nabi Muhammad Nabi Muhammad ini adalah melengkapi Seluruh ajaran Para nabi dan rasul Mulai dari nabi Adam Sampai nabi terakhir Ya mudah-mudahan kita Dengan mencontohi itu Kita bisa Antara lain Menjalankan ibadah puasa Ini dalam rangka mencontohinya Yang kedua juga Memakumurkan masjid Ya memakumurkan masjid ini Ya tentu Memang pertama Sebagai umat islam Ada Ada memang dari hadis nabi Katakan bahwa Jadi nabi berpesan kepada Umatnya Bahwa Jika Ingin selamat Tidak tersesat Dan tidak menyesatkan Di dunia ini Dan juga Tidak tersesat di akhirat Maka selama hidup kita ini Sebagai umat islam Harus yakin dan percaya Mempedomani Al-Quran Dan sunnah nabi Nah itu Kita tidak akan tersesat Itu jaminan Dari nabi Nah oleh karena itu Salah satu Di antaranya Dalam Al-Quran Dalam Al-Quran Surat Taubah Ayat 18 Yang mana Umat islam Sudah sama-sama paham tuh Bahwa Yang bisa memakumurkan masjid itu Yang pertama Adalah Orang yang Beriman Kepada Allah Itu yang pertama Jadi masjid itu Hanya bisa Makmur Bisa dibangun dengan baik Kalau didasari dengan Keimanan Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua Adalah Percaya Tentang hari akhirat Bahwa kita ini Hidup di dunia ini kan Sementara saja nih Jadi kalau Empat-empat kita itu Iman kita Agak goyang-goyang sedikit Lemah-lemah Mungkin juga Kurang semangat Menuju masjid Kurang semangat Pergi berjamah di masjid Ya ingat saja Matilah Nasihat yang paling Afdal itu Salah satunya adalah Ingat mati Mati itu adalah Nasihat Makanya itu Dianjurkan oleh Nabi Kalau ada orang meninggal dunia Antar jenazahnya Tapi bukan sekedar Antar begitu saja Menemani Tetapi diingat Hei si pulang Kau duluan Saya juga nanti akan Menyusul engkau Nah itu Makanya itu Kalau masuk di perkampungan Apa nama itu Di pokuburan Di makam itu Assalamualaikum Ya ahladiat Ya ahlal kubur Nah insyaallah Waalaikumsum Jadi kita itu Mengucapkan salam Keselamatan Semoga tercura Kepada para Ahli kubur Jadi Nah dan insyaallah Saya akan menyusul engkau Jadi bukan sekedar Kita datang itu Kesana Nah orang yang mengingat Mati itulah Salah satu yang diingatkan Oleh Allah Yang bisa memakmurkan Masjid Karena masjid itu adalah Simbol Berkumpulnya orang baik Jadi bagaimana Caranya memakmurkan Salah satu diantaranya adalah Rajim berjamaah Ramai ke masjid Nah itu kenapa Bisa rajim ke masjid Karena didasari Dengan iman Iman itu Sebenarnya tidak bisa Ditakar dengan materi Kalau materi itu Ukurannya gini Nabi mengatakan begini Bukanlah dikatakan Kaya orang Karena banyaknya harta Tetapi Kaya hati Yang dimaksud Kaya itu adalah kaya hati Itu sebanyak Apapun hartanya orang Pada saat dia Sakaratul maut Tidak ingat lagi Hartaku mana Mobilku dimana Jangan kak Sakaratul maut Bumpa bumi saja Tinggalkan uangnya Yang sementara dia hitung Gempa Apapun tugas diban itu Lari keluar Lari ya Lari juga Itu mengandalkan harta itu Dalam kondisi Tidak ada artinya tuh Nah itu Makanya kita diingatkan mati Jadi cari dunia ini Dipakai untuk apa Bekal akhirat Cari rejeki Untuk membangun masjid Ya nanti kalau ibu Pemirsa Kalau tidak usah ragu Untuk mati Tidak usah ragu Cari saja harta Bangun masjid Nanti kalau membangun masjid Nanti dari kemudian Bangungkan rumah Jadi kita itu Janji Allah ya Ya janji Allah melalui rasulnya itu Ya itu Jadi Ya saya kira itu Yang poin pertama Jadi para pemirsa Yang saya hormati Yang saya muliakan Bapak ibu semua Terus yang ketiga Bahwa Orang yang memakmurkan masjid Itu adalah Orang apa Yang senantiasa Berjamaah Mendirikan salat Jadi Wa'iqah masalah Jadi poin ketiga itu adalah Memakmurkan masjid Itu salah satunya Yang ketiga itu adalah Berjamaah Salah berjamaah di masjid Jadi kalau masjid itu Jamaahnya makmur Salah satunya adalah Disamping lain-lainnya Adalah Ramai jamaahnya Nah oleh karena itu Di bulan suci ramadhan ini Ya biasanya masjid itu Agak kecil-kecil Rata-rata kecil-kecil Karena di bulan suci ramadhan Kenapa? Padat Yang biasanya Ya dua kali satu bulan Dua kali Dua kali satu tahun Berkunjung ke masjid Tapi datang bulan suci ramadhan Ramai itu Ramai datang Kenapa? Dia juga Jadi umat islam sadar Sebenarnya Bahwa Kalau kita ingin selamat Harus punya kebaikan Amal jariah Ini sadar sekali itu Tapi mengapa? Kadang-kadang Terlupakan itu Nah inilah Godaan Memang permintaannya iblis Salah satu permintaannya iblis itu Ya Allah Engkau sudah lah Enak saya Tetapi saya minta Panjangkan umur saya Menggoda anak cucu Adam Supaya dia itu Nah dikabulkan Dikabulkan oleh Allah Ya silahkan saya kabulkan Panjang umur Tapi ingat Yang kau bisa goda adalah Yang tidak mau Mengikuti petunjuk Yang saya berikan kepadanya Jadi yang bisa digoda itu Nah jadi Pemirsa yang saya muliakan Bahwa memang kita Memakmurkan masjid itu adalah Rajin pergi berjamaah Sehingga masjid itu otomatis Makmur Rame Ya selesai Baik Ustaz Alhamdulillah Tausia atau ilmu Sedikit namun sangat Berbobot Ustaz Terima kasih ya Ustaz Nanti kita kembali lagi Ustaz Pemirsa juga jamaah di studio Jangan kemana-mana Karena materi yang sangat menarik Sayang untuk kita lewatkan Mutiara Ramadan akan kembali Sesaat lagi Insya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Pemirsa Sahabat CWM Dimanapun Anda berada Juga jamaah di studio Anda masih tetap setia Bersama kami Dengan Ketiga kelompok majelis talim Atau keluarga besar Unamin kali ini Sore hari ini Yaitu penuh dengan Studio Penuh dengan keluarga Dari Unamin Dan Kelompok dari yang Merah-merah Tadi dari mana Bapak Silahkan Dari Unsur pimpinan Dan Dosen Yang Ibu-ibu dari mana tadi Ibu-ibu Dari Dharma wanitanya Yang putih-putih dari mana tadi Bapak-bapak Iya Berarti Saya yang Berdampingan dengan Kepalanya Alhamdulillah Alhamdulillah Ibu-ibu Atau Bapak-bapak Jamaah di studio Juga pemirsa di rumah Tak terasa Kita sudah memasuki Season Dialog Untuk itu Kita memberikan Kesempatan kepada Jamaah yang ada di studio Dan nanti Kita memberikan Kesempatan juga Untuk pemirsa di rumah Kita berikan yang Yang paling mudah Kita kasih kesempatan Yang paling mudah Dulu Dari Yang putih Silahkan Dengan namanya Siapa Kenal 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 Baik Kepal Ustaz Nama saya Haji Ahya Pawli Staf Unamin Bagian Biro Administri Umum Ingin Menujukan Pertanyaan Kepada Ustaz Kira-kira Ustaz Kiat-kiat Apa yang Kita Laksenakan Tidaknya Memang Agak malas Untuk berjamaat Di masjid Setelah Pulang kerja Mungkin Saya capek Dan seterusnya Apalagi Di rumah Menunggu Anak Dan keluarga Sehingga Kita rasanya Kaya Terbelung Kira-kira Kiat-kiatnya Bagi mana Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kita kasih dua ya Ustaz Dari ibu-ibu Laki Ya Baik Terima kasih Banyak Saya Ibu Heryanti Dekan Fakultas Peguruan Dan Ibu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin Yang ingin saya Tanyakan adalah Tadi Ustaz Menyampaikan Bahwa Salah satu cara Untuk memakmurkan Masjid Adalah dengan Rajin-rajin Berjamaah di Masjid Apakah ada Hal-hal Yang lain Yang bisa dilakukan Selain hanya Pergi berjamaah Di masjid Untuk Memakmurkan Masjid Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Pertanyaan yang Bagus Silahkan Ustaz Dari yang Mana Dulu Dari Bapak Ustaz Yang paling Muda Dengan Ibu Yang paling Cantik Silahkan Ustaz Kiap-kiap Agar Rajin Ke Masjid Terus Yang Ibu Tadi Bagaimana Bagaimana Salah satu Cara Untuk Memakmurkan Masjid Tersebut Silahkan Ustaz Terima kasih Imannya Tetapi Karena Motivasi Sayur Sayur Di Pasar Jam Berapa Tinggalkan Aimas Pergi Ke Pasar Remuh Jam Berapa Dan Tidak ada Mengeluh Bahwa capek Tiap hari Jam Berapa Dia tinggalkan Kemudian pulangnya Jam Berapa Pernahkah kita Mendengarkan Dia mengeluh Capek Seandainya Dilihat Langsung Pahalanya Maka Manusia Itu Sekalipun Dia merayap Tetap Dia usahakan Ke masjid Itu Karena Percaya Terus Itu Antara lain Jawabannya Terus Yang Pernanya Kedua Tentang Masalah Memakmurkan Masjid Jadi Bukan Hanya Mendirikan Salat Berjamaah Tapi Banyak Antara Lain Dari Yang Pertama Tadi Termasuk Adalah Kajian Mempelajari Masjid Itu Bukan Sekedar Kita Salat Tetapi Termasuk Adalah Pembinaan Kajian Mempelajari Tentang Kehidupan Dunia Dan Kehidupan Sesudah Di Dunia Dimana Yang Terbaik Di Masjid Seharusnya Itu Kalau Mau Dunia Ini Lebih Aman Untuk Kejahatan Tetap Ada Jadi Kita Itu Tidak Bisa Membuat Program Supaya Tidak Ada Kejahatan Di Dunia Nanti Kasian Itu Aparat Keamanan Nanti Tidak Ada Laki Jadi Tetap Kejahatan Ada Makanya Kewajiban Kita Adalah Menasehati Mengingatkan Untuk Memberantas Semua Kejahatan Tidak Bisa Tidak Bisakah Diciptakan Makhluk Menggoda Manusia Supaya Tergelincir Dari Kebenaran Nah Kita Ini Adalah Giatnya Berikan Kajian Pelajaran Kemudian Dari Masjid Itulah Kita Kaji Keluar Karena Masjid Itu Simbol Orang Baik-baik Jadi Masjid Itu Tempat Berkumpulnya Orang Yang Baik-baik Nah Disitulah Belajar Nah Otomatis Kalau Di masjid Itu Dibina Misalnya Remaja Anak-anak Mulai Dari Anak Kecil Ngumpul Disitu Itu kan Ramai Masjid Yang Tidak Ada Anak-anak Disitu Biasanya Sepi Orang-orang Tua Yang Umur 50an Tahun Ke Atas Ya Itu Sudah Tua Ini Ya Tinggal Menunggu Kapan Panggilan SK Datang Tapi Yang Muda Muda Itulah Anak Kecil Jadi Kalau Anak Kecil Datang Ramai Di masjid Ya Gak Apa-apa Iya Jangan Karena Itu Datang Untuk Mengenal Masjid Kalau Bapak Ibu Semua Ingat Masa Kecil Dulu Kadang-kadang Kita Nakal-nakal Bikin Ketawa Kita Sujuk Kadang-kadang Tangan Kita Cubik Kiri Kanan Tapi Kita Kenal Masjid Coba Yang Tidak Pernah Datang Ke Masjid Nanti Dewasa Iya Jadi Itu Memakmurkan Masjid Itu Antara Lain Anak-anak Kaji Yang Belajar Disitu Ada Lagi Pesantren Ramadhan Disitu Ada Kegiatan Kegiatan Bahkan Yang Hal-hal Yang Keterampilan Yang Sangat Praktis Misalnya Bagaimana Kita Sekarang Di Era Pandemi Ini Di Masa Apa Ya Setelah Kita Ini Ingat Bahwa Pernah Kita Dilanda Dicoba Dengan COVID-19 COVID-20 Dan COVID-23 Ini Masih Ada Ini Cuma Namanya Apa Ya Silahkan Masih-masih Memberi Nama Tapi COVID-19 Wabah Salah Satu Di Antaranya Adalah Wabah Adanya Sudara Kita Mungkin Keluarga Kita Masih Ada Yang Islam Tapi Belum Tahu Membaca Al-Quran Itu Wabah Wabah Itu COVID-23 Itu Jadi Ini Di mana Itu Harus Dimakmurkan Di masjid Nah Untuk Membina Mereka Ini Termasuk Salah Satunya Adalah Memakmurkan Masjid Masjid Itu Segala Macam Aktifitas Dilakukan Nabi Berikan Contoh Dari Mana Itu Kita Tahu Nabi Beritahukan Di masjid Itulah Tempatnya Berdiskusi Bermusyawarah Apa Yang Harus Kita Lakukan Dari Tempat Yang Baik Insya Allah Keluar Pikiran Rumusan Rumusan Baik Jadi Tempat Yang Baik Melahirkan Yang Baik Baik Gitu Iya Tempat Berkumpulnya Orang Baik Baik Jadi Itu Antara Memakmurkannya Juga Yang Lainnya Adalah Disitu Membaca Al-Quran Tadarus Al-Quran Disitu Otomatis Memakmurkan Masjid Coba Takjil Wah Ini Nanti Ibu Ibu Bapak Bapak Ramah Untuk Bawa Untuk Takjil Ke Masjid Pasti Ramai Jadi Saya Pernah Melihat Sebuah Masjid Bahwa Ternyata Orang Antri Itu Podagan Juga Ramai Kesitu Salah Satunya Adalah Salah Masjid Kalau Tidak Salah Ingat Di Masjid Al-Falah Surabaya Itu Kalau Waktu Salat Ada Yang Aneh Binyata Disana Yaitu Ada Satu Ruangan Orang Datang Karena Kesibukannya Di Orang Di Kota Besar Seperti Surabaya Tapi Dia Ingin Datang Tidak Ada Protokol Datang Duduk Begitu Datang Duduk Ada Yang Sementara Cerama Dia Dengarkan Kemudian Sesudah Itu Kesibukannya Langsung Dia Pulang Kemudian Begitu Lagi Ada Yang Naik Tanpa Ada Protokol Memang Sudah Diseptin Sedemikian Rupa Jadi Saya Ingat Pada Tahun 90 Saya Kesana Itu Jadi Ada Satu Ruangan Itu Makmur Itu Masjid Kemudian Di Samping Di Ruangan Di Aulah Masjid Itu Apa Kajian Agama Jadi Masjid Itu Masjid Al-Falah Surabaya Terkesan Buat Saya Pada Tahun 90 Sakin Ramainya Itu Kemudian Untuk Sakin Ramainya Lagi Adalah Sakin Dipercayanya Oleh Masyarakat Surabaya Itu Untuk Datang Ambil Uang Di Rumah Rumah Pun Masyarakat Yang Ada Tentunya Datang Tanggal Sekian Datang Ambil Itu Jadi Infat Sadakah Saya Tanya Berapa Lama Ini Sehingga Masyarakat Bisa Percaya Katanya Ini Bertahun Tahun Ya Demikian Yang Saya Bisa Sampaikan Mudah Mudahan Ada Manfaatnya Terima kasih Assalamualaikum 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 Nama Nama Saya Agwalar Dua Dosen Di Universitas Mumbaya Sorong Di Fakultas Ekonomi Prod Management Pertanyaan Saya Yang Saya Ketahui Bahwa Amalan Yang Pertama Dihisab Adalah Amalan Solat Terus Di Quran Surah Azariyat Tidak Saya Ciptakan Nusia Dan Jin Dan Untuk Beribadah di ayat lain ada Allah berfirman bahwa sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar dalam kondisi itu kadang saya merasa setelah melakukan sholat sholat malam, sholat lima waktu sholat sunnah tapi tetap melakukan keburukan padahal ada ayat yang mengatakan bahwa sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar kira-kira yang menjadi kesalahan dari saya itu apa sehingga kesalahan selalu muncul terima kasih terima kasih Bapak Pak, belianya melakukan kesalahan tapi beliau tanya sama Pak Ustaz kira-kira apa kesalahan saya coba Ustaz jawab sudah ya baik jadi pengirsa yang dimuliakan Allah SWT jadi memang ada hadis jadi yang pertama ditanyakan oleh Allah di hari kemudian kepada manusia itu adalah sholatnya apabila sholatnya baik maka amalan-amalan yang lainnya juga baik bisa diterima apabila sholatnya itu rusak maka seluruh amalan-amalan yang lainnya tidak bisa dinikmati makanya ada yang mengatakan gini sholat itu miftahul ibadah sholat itu miftah pembuka kuncinya daripada seluruh amalan-amalan ibadah itu jadi kuncinya jadi ibu misalnya pemirsa punya uang di lemari yang lemari busi tapi hilang kuncinya ya tidak bisa dinikmati walaupun ada ada uangnya ada artanya tapi kunci lumarinya hilang ya makanya tidak bisa dinikmati kebaikan-kebaikan yang sekian banyak itu uangnya itu nah itu sehingga sehingga sholat itu adalah miftahul ibadah kuncinya daripada segala amalan kebaikan yang kedua memang ada dalam surah azariyat sebukan tadi ayat 56 ya sama-sama pemirsa juga sudah hafal anak-anak sudah hafal wa mahalakul jinna wal ins illa lia budur jadi manusia itu dengan jin jadi jin juga sama bahkan lebih disebutkan wa mahalakul jinna wal ins lebih duluan disebutkan itu makhluk selain manusia itu jin tugasnya apa? untuk beribadah manusia juga untuk beribadah nah tujuannya untuk diciptakan manusia itu disamping ada ayat yang lain tugas manusia tapi kita fokus ke pertanyaan ini kemudian sholat itu mencegah inna sholatatan ha'anil fahsyai wal mungkar sholat itu mencegah dari segala perbuatan keji dan mungkar nah pertanyaan tadi wah ini sudah rajin sholat tapi masih masih melakukan larangan Allah nah dimana kesalahannya kalau kita mencari kesalahannya begini ya kesalahannya dimana pertama sholat itu kan intinya mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar contoh kalau kita sholat Allahu Akbar yang diingat Allah atau bukan ya kalau Allah yang diingat yaudah mau melakukan perbuatan mau kegiatan apa saja yang diingat siapa? ya Allah jadi kalau kita mau berbuat larangan yang diingat Allah bukan larangan yang diingat kalau diingat ya ini saya mau berbuat ini tapi ya ini kan Allah itu maha mulihat nah ini ada sebagai kata kunci karena waktu kita dibatasi nah saya ingin menyampaikan orang-orang yang ada sebuah kisah pada masa Umarim Bihattab ada seorang gadis berdialoh dengan berdialoh dengan ibunya dia bilang begini nah hasil perahan susu dari ternak kita ini tidak sampai satu botol nah kalau tidak sampai satu botol tidak bisa dijual di pasar untuk mencukupi kebutuhan kita campur saja dengan air bersih nah anaknya bilang nah ini kan dilarang kita oleh Umarim Bihattab oleh Khalifah untuk berbuat kecurangan nah tidak apa-apa saya tahu juga bahwa itu memang iya begitu tapi ya bagaimana lagi nantikan itu Umar tidak tahu juga termasuk anak buahnya dia tidak tahu bahwa kita campur nah terus dia bilang bagaimana katanya Rasulullah juga menyampaikan kepada Umarim Bihattab tidak boleh kita itu berbuat kecurangan tidak boleh berbuat kebohongan nah terus ya tidak apa-apalah tidak mungkin kita dilihat oleh anak buahnya terus bagaimana pesannya Rasulullah bahwa kita itu dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah oleh karena itu kaitan dengan itu orang yang bertakwa itu nah orang yang salat orang salat itu bukan sekedar gerakan fisik salat itu yang utama adalah gerakan hati yang mengikuti irama yang kita lakukan gerakan tubuh nah kalau salat otomatis orang yang hatinya mengingat Allah pikirannya mengingat Allah itu itu dengan dasar keimanan pasti dia terhindar dari perbuatan kejidamungkir karena tidak mungkar tidak mungkin itu menyatu dalam hati baik dan tidak baik tidak mungkin kalau orang baik pasti terhindar dari perbuatan kejidamungkir nah saya kan sudah melaksanakan salat yang dia laksanakan itu adalah gerakan fisik bukan gerakan keimanan kalau dia imani pasti terhindar gitu jadi yang namanya melakukan sesuatu itu adalah dasar keimanan maka itu iman itu adalah atas dikubilkal pembunaran di dalam hati jangan sampai Allahuakbar misalnya at-tahiyatulillahi segala puji segala pujian itu hanya kepada Allah jangan sampai yang diingat ini kesempatan ini ini kesempatan ini itu kan waswi supi sudurin nas itu kan iblis datang ah sudah lah gak apa-apa gak apa-apa itu dikoda itu manusia nah itu banyak godaan sama misalnya kita itu di kantor-kantor ada ceklok absen oh rajin itu absen deh ceklok baru gitu oh gak ada langsung pulang balik kanan padahal dia tahu bahwa itu ceklok itu adalah tanda buktiwa kita datang untuk bekerja apa bekerja apa tidak datang iblis udahlah nanti kan jadi li iya nanti kalau mereka pulang datang lagi nah iblis kan hebat saya coba contoh ini iblis itu luar biasa kenapa nabi adam itu sampai terlena digoda gara-gara apa gara-gara pendekatan akalnya akal manusia bukan ya gini ceklok itu datang akal ya gini eh adam mau gak tinggal di dalam surga mau yalah ya makan lah itu buah huldi terus kan larangan Allah dia bilang itu larangan abu gini adam itu huldi artinya kekal maksud Allah larang kamu makan supaya kau tidak kekal dalam surga iya masuk akal juga nih nah iblis itu mau menggelincirkan manusia otaknya ditembak nah kalau sudah masuk di akalnya dia sudah nabi adam itu terlena gara-gara apa kan gara-gara dia bilang huldi itu artinya kekal jadi kalau kau makan kau kekal dalam surga iya kalau kau makan berarti kekal dalam surga ah itu akhirnya terlena sama tadi itu jadi kita itu diimani dihayati dipahami apa yang kita insya Allah terhindar dari perbuatan kejidamungkar itu juga salat itu alhamdulillah ustad ya eh waktu juga tidak ada kecepatan lagi akhirnya untuk yang di luar ustad ya oh gitu jadi terima kasih ustad untuk penjelasannya bapak ibu yang sudah bertanya pertanyaannya bagus-bagus dan jawabannya juga bagus alhamdulillah mudah-mudahan pemirsa di rumah dapat memahami apa yang disampaikan oleh bapak narasumber sehingga tidak melakukan kesalahan apa yang tadi ya seperti itu kenapa saya melakukan dimana salah saya ya ustad ya ya baik pemirsa juga jamaah di studio terutama pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena di ujung pengacara di ujung di ujung acara kita akan berbagi kasih dengan kuis ramadhan mudah ramadhan akan kembali sesaat setelah tidak iklan yang berikut ini insya Allah Alhamdulillah pemirsa CWM dimanapun anda berada terima kasih anda masih tetap setia bersama kami dan pada kesempatan sore hari ini dari keluarga besar Unamin Kota Sorong ya dari unsur pimpinan dari dosen dari dosen dan staff dari Dharma wanitanya kumpul pada sore hari ini Alhamdulillah sehat semuanya Bapak Ibu Alhamdulillah sehat saya mau ingin dengar satu kali lagi yel-yelnya silahkan Bapak Unamin Jaya 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 lagi satu kali lagi Unamin Jaya 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 Alhamdulillah pemirsa sahabat mutiara ramadhan dimanapun anda berada tak terasa kita sudah di penghujung acara kita akan memasuki session yaitu berbagi rezeki yaitu kuis ramadhan dengan pasportnya markamarnya ramadhan 1444 hijriah dengan lintenpon 081344607766 pertanyaannya dari yang batik merah dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Universitas Muhammadiyah Sorok berdiri dari berapa fakultas dan berapa program studi ya berapa program studi berapa sekali lagi Universitas Muhammadiyah Sorok terdiri dari berapa fakultas dan berapa program studi ya pemirsa anda kalau dari tadi dari awal menyimak perjumpaan kita tentunya tahu ya Ustadz ya eh malah dah halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dengan siapa dimana masih coba coba ya karena pertanyaannya kayaknya panjang berarti ini nanti yang bisa jawab mahasiswanya semua ya di lentel 0813 4460 7766 ya dengan pertanyaan ya itu tadi terdiri dari berapa fakultas dan berapa program studi oke halo halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh dengan ibu siapa dimana dengan ibu ayu di pulau 10 ibu ayu iya ibu ayu kilometer 10 ini pasti ini pasti masih seminya kali ya ya jawabannya eh pakpotnya tadi sudah marhaban ya ramadhan marhaban ya ramadhan marhaban ya ramadhan jawabannya apa ibu ayu jawabannya ada 17 7 fakultas 17 program studi ya ibu ayu anda belum beruntung ya kasih kesempatan yang lainnya oke di lentel 0813 44 60 77 66 berapa terdiri dari berapa program studi dan berapa fakultas halo assalamualaikum waalaikumsalam dengan siapa dimana dengan linda di kampung bugis eh dimana di kampung bugis oh kampung bugis iya silahkan eh pakpotnya marhaban ya ramadhan 1444 hijriah oke jawabannya terdiri dari 7 fakultas dan 17 program studi bagaimana bapak dosen salah ya belum beruntung ya eh mungkin pertanyaan kedua boleh kita boleh kita alihkan ke pertanyaan kedua dulu nanti kembali lagi pertanyaan kedua kasih ibu-ibu yang bertanya silahkan ibu pertanyaannya sangat mudah sebutkan alamat lengkap unamin sorong iya unamin ya sebutkan alamat lengkap unamin sorong untuk pemirsa di rumah di lentil pun 081344 607766 silahkan saya saja tidak tahu ibu ya selamat alam alam ada assalamualaikum dengan siapa dimana walaikum warahmatullahi wabarakatuh iya untuk alamat wabarakatuh pasti semua tahu lah jalan pendidikan nomor 27 pasportnya dulu semangat semangat banget pasportnya 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 dulu marhaban yang marhaban ramadan iya alamat ums alamatnya alamatnya catatannya hilang ya oke kita kasih kesempatan yang lainnya halo belum ya belum 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 tadi semangat sekali namun catatannya ada terbang ya kita kasih kesempatan yang lainnya silahkan pemirsa alamat halo walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh dengan ibu siapa dimana dengan ibu Ika di Ita di Ika Ika oh Ika ya oke ibu Ika pasportnya ya jawabannya oh marhaban ya ramadan pasportnya dulu pasportnya marhaban ya ramadan 1400 lokasinya berada di jalan kemungkinan umur 27 remu utara soleng timur provinsi papua barat bayar bagaimana ibu itu tadi Ika itu mahasiswi ibu dari pulang lagi dari yang batik merah silahkan pertanyaan ketiga baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertanyaannya sebutkan minimal 5 program studi yang ada di unamin ya pemirsa sekarang kita harus ingat ya dari awal tadi itu sudah dibahas sebutkan 5 program studi unamin halo assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan ibu mbak dengan ibu Siti Wardawael di kilometer 8 Siti Wael iya Siti Wardawael ibu-ibunya namanya siapa ibu Siti Wael iya Siti Wardawael iya Siti ini disini pada ketawa pasti ini ini mahasiswinya ini ya benar passwordnya ibu passwordnya makhapun ya ramadhan seribu seribu 444 kasi seriak jawabannya mahan izin satu administrasi negara dua bahasa inggris tiga matematika empat hukum lima ilmu kemerintahun bagaimana betul ke tidak kenapa setelah tangan betul ya mahasiswanya mahasiswinya silahkan yang putih dulu yang putih yang putih belum yang putih namun pegang saja dulu ya dipegang saja dipegang dulu Pak Ustadz kita kasih kesempatan kepada Bapak Rektor yang memberi pertanyaan pasti agak susah silahkan Pak Rektor ya Pak terima kasih ada program studi di Unamin di samping S1 yang 18 program studi S1 nah ada satu program studi S2 atau Pasca Sarjana program studi Pasca Sarjana ini program studi apa ya apakah itu apakah itu yuk Pemirsa yang jawab ini sekarang ini sore hari ini ini mahasiswa dan mahasiswinya Ustadz iya silahkan program studi baru apakah itu silahkan di lentelpon 0813 4460 7766 ya pokoknya pada kesempatan sore hari ini hadiah semua dari Unamin salah satunya yaitu hadiahnya yaitu Umroh silahkan dengan siapa dimana Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Sabar 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 paspornya dulu dengan ibu siapa dimana sabar 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 agak jauh sedikit dari televisinya ya mbak atau kakak atau ibu agak jauh sedikit dari televisi silahkan sekarang dijawab iya waspaktor abunak disukur apa apa bagaimana pak rektor kurang dengar kurang dengar ulang lagi program studi pak ya masjid ini hukum iya benar iya benar dengan siapa tadi dengan siapa tadi ibu mohon maaf namanya tadi imam berlalu 19 gak gak tau sudah tiga ya bu ya sudah tiga ya satu lagi silahkan bapak ustad waalaikumsalam warahmatullahi barakatuh pertanyaannya singkat sebutkan moto unamin ya silahkan yang bisa jawab yaitu mahasiswanya karena tadi kita tidak ada silahkan silahkan ya motonya unamin apakah itu silahkan ya pemirsa di rumah di line telpon 08 13 44 60 77 66 motonya unamin tadi bukan moto tapi iya halo assalamualaikum halo halo assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi barakatuh dengan ibu siapa dimana dengan kurnia di rupain ibu siapa kurnia di rupain ibu kurnia ibu kurnia ibu kurnia ibu kurnia paspornya paspornya dulu paspornya marhaban ya romadhan 1444 romadhan ya romadhan marhaban ya romadhan ibu kurnia di rupain ibu-ibu ketawa pasti mahasiswi ya nah tau motonya apa ya motonya muhammadiyah eh pun amin kumpul kumanis mencerahkan ada semester berapa diunamin ibu kurnia semester berapa katanya pak dosen karena apa karena tadi kita tidak bahas ya ustad ya apa yang bisa jawab ya ustad ya luar biasa luar biasa alhamdulillah ustad kita tadi sudah bersuka cita bersenang-senang membagi hadiah buat pemirsa di rumah ya ustad ya di bulan romadhan dari ini materi yang kita bahas tadi ini ustad sore hari ini closingnya silahkan ustad ya terima kasih pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama harus kita ingat bahwa kita ini dari waktu ke waktu harus kita meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan kita agar kita bisa semakin semangat termotivasi untuk melaksanakan berbagai macam kebaikan diantaranya adalah senantiasa kita tingkatkan dan kita jaga istiqamah untuk melaksanakan perintah Allah yaitu berjamaah di masjid karena kita punya harapan kita adalah bagaimana untuk memakmurkan itu masjid sebagai tanda bahwa kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan yang kedua bahwa unamin sorong itu hadir di kota sorong dan Papua pada umumnya dan Indonesia secara keseluruhan bahkan dunia karena Muhammadiyah itu adalah untuk kemanusiaan semestah jadi unamin untuk tadi itu unggul humanis dan mencerahkan betul-betul adalah kehadirannya adalah untuk mencerahkan kemanusiaan semestah dengan menampilkan sekarang ini 19 program studi S1 dan S2 dan akan menyusun lagi lebih banyak lagi program studi sesuai dengan perkembangan di Papua Barat perkembangan dan tuntutan zaman ya Ustaz tuntutan zaman ini salah satu tuntutan karena sudah ada apa provinsi baru kita mudah-mudahan sesuai dengan namanya Papua Barat Daya semakin berdaya unggul mencerahkan amin ya Rabbana amin terima kasih ya terima kasih Ustaz untuk pencerahnya untuk ilmunya pada sore menjelang malam ini ya juga terima kasih kepada unsur pimpinan dosen juga staff dan dharma wanita semuanya dari keluarga besar unamin telah hadir sore hari ini dalam acara mutiara ramadhan terima kasih Bapak Ibu semuanya juga Bapak Ustaz terima kasih juga ucapan terima kasih kepada sponsor acara mutiara ramadhan yaitu kepada Istana Print Angel House of Beauty Aimas Hotel PT Penggadian Sorong Bapak Abdullah Gajam Rumah Makan Rasa Dulu CNC Birthday ABU Event Organizer Toko Mas Mulia dan The Revan Hotel yang telah mensponsori acara mutiara ramadhan tahun ini dan terima kasih untuk pemirsa yang telah bergabung bersama kami terima kasih yang sudah mendapat door price-nya bisa diambil di kantor CWM besok dengan membawa Potokopi KTP akhirnya kali lagi kami mohon untuk yel-yelnya lagi dari Bapak Ibu semuanya silahkan Unamin Jaya Jaya Kuara Unamin lagi Unamin Jaya Jaya Kuara Terakhir Unamin Jaya Jaya Kuara Alhamdulillah terima kasih dengan mutunya unggul humanis mencerahkan Unamin untuk masa depan tentunya Papua Baradaria Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih